95,9 LPPL Radio Mahardika FM Sobat Mahadika terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di nuansa Blitar sesi 2 Awal pekan saya sebut di awal perjumpaan tadi spesial Karena di jam 9 ini Sobat Mahadika kita kembali ke datangan tamu spesial juga Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Sobat Mahadika Kalau Anda ingat pekan lalu juga mengikuti talk show kami berkaitan dengan refleksi PMK Sobat Mahadika Nah hari ini ada topik yang lebih menarik juga yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan Insya Allah terkait dengan Pertanian Organik Selaras Alam Menuju Resilient Farming di Kota Blitar Untuk membahas topik tersebut pagi hari ini Sidi Harawo di Studio Mahardika FM Saya sobat lebih dahulu ada Ibu Dewi Masito Selamat pagi Ibu Selamat pagi Mbak Kirana ketemu lagi nih kita Ketemu lagi ya Apa enaknya setiap Senin kita gendatuk saja ya Bu ya Wah nanti OBD lain dikebagian Kabar baik Ibu Alhamdulillah baik Alhamdulillah terima kasih Habis upacara tadi ya Iya tadi cerita-cerita loh Saya tuh kemarin semalam melihat jadwalnya Aduh Bu Dewi ini datang apa enggak ya besok Ternyata tetap disediakan waktunya Harus hadir untuk petani kita Alhamdulillah luar biasa Terima kasih Ibu Hari ini Ibu PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tidak sendiri didampingi oleh Ibu Mesiana Beliau penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Selamat pagi Ibu Mesiana Selamat pagi Mbak Kirana Apa kabar Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Perisubahan pertama Iya yang pertama Mudah-mudahan kerasan ya Amin Mudah-mudahan dirasan Oke juga hari ini Bu Dewi luar biasa Bawa salah satu petani kita ya Di Kota Blitar Ada Bapak Bagus Bintoro Selamat pagi Mbak Bagus Selamat pagi Selamat pagi Semangat Mbak Bagus Tadi padahal udah janjian Panggilnya Pak Bintoro Beliau lebih akrab dipanggilnya Pak Bintoro Alhamdulillah semangat Sudah sarapan ya Pak ini tadi Sudah Bu Sudah Alhamdulillah Kalau belum katanya mau setelah ini ya Pak Oke oke Sobat Mahatika Monggo Barangkali ini juga ada Para petani Petani-petani milenial juga Yang barangkali serang mendengarkan Perbincangan kita nanti bisa bergabung ya Di 0857-19959-959 Atau on airnya di 813-832 Anda yang sekarang juga mengikuti live streaming kami di Youtube Juga bisa meninggalkan komentar nanti di sana Akan saya bacakan satu persatu Dan langsung aja deh Sobat Mahatika Karena jadwalnya pagi hari ini agak padat Jadi langsung saja Topiknya menarik sekali Terkait dengan pertanian organik Selaras alam menuju Resilien Farming di Kota Bitar Saya langsung ke Bu Dewi Bu Dewi yang dimaksud pertanian organik ini Sebenarnya apa sih Bu Dewi? Ya jadi Pertanian organik ini Mbak Kirana Karena gini ya Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 Ini tentang tata cara penetapan alokasi Dan eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Itu ada perbedaan ya Jenis pupuk yang disubsidi Untuk tahun 2023 Berdasarkan permintaan ini Hanya tinggal dua Mbak Yaitu Urea dan NPK Sedangkan di tahun 2022 kemarin Itu pemerintah mensubsidi Empat jenis Yaitu Urea, NPK, ZA dan organik Namun di 2023 ini Kita hanya mendapatkan Urea dan NPK Jadi berdasarkan hal tersebut Jadi upaya-upaya yang kami laksanakan Tentu harus ada inovasi nih Agar petani bisa tetap perilisian Berarti tetap tangguh ya Walaupun hanya di subsidi Urea dan NPK Dan jatah kita nih Di 2023 ini Untuk Urea itu 688 ton Sedangkan NPK itu adalah 371 ton Mbak Kirana dapat kami sampaikan Untuk yang mendapatkan subsidi ini Ini berkurang lagi nih Kalau di 2022 kemarin Ada 60 jenis komoditas Yang mendapatkan subsidi ini Ada tanaman pangan, hortikultur, hijauan makanan tenak Dan perkebunan Namun di 2023 ini Mbak Kirana Itu tinggal tanaman pangan Jadi padi, jagung, kemudian kedelai, cabai, bawang merah Bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi Tinggal sembilan komoditas Yang mendapatkan subsidi Itu sehingga Untuk mensikapi masalah pupuk ini Kami teman-teman dari bidang TPHP Berserta dengan penyuluh Itu menyelenggarakan pelatihan pembuatan pupuk organik Di 2022 kemarin sudah ada 12 poktan Yang sudah kita latih Dan untuk 2023 ini ada 16 poktan Yang kita latih Dengan tujuannya adalah memberikan keterampilan petani Untuk memproduksi pupuk secara mandiri Dengan bahan alami Secara mudah, murah, cepat, dan bermanfaat Jadi nanti diharapkan ini dapat mengurangi Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia Nah, kenapa kita ini selaras alam Tentu adalah harapannya Mengembalikan nih Kesuburan tanah kita Yang sudah sekian lama Para petani menggunakan pupuk kimia Saya agak alhamdulillah ya Ada pengurangan ini ya Ada hikmahnya ya Jadi harus kembali ke alam Kemarin saya lihat ke beberapa petani Khususnya blimbing ini Dengan petani blimbing ini Tidak dapat jatah mbak 2023 untuk urea dan NPK-nya Jadi setelah saya lihat 2022 kemarin Kita jadikan dem nih Untuk agrovisata blimbing ini Untuk penerapan pupuk organik Dengan pupuk organik ini Pembenan tanah Dan pupuk organik Penyedia nutrisi Bagi tanaman blimbing Dan untuk tanaman blimbing ini Menggunakan pupuk organik cair Jadi diproduksi oleh petani-petani blimbing Yang ada di sana Dan kemarin saya juga melihat Aktivitas pembuatannya Rukun-rukun mbak Kompak ya bu ya Kompak dan biaya diwe Mandiri Jadi jangan tangguh tenang Kemudian di sana Nah petaninya ternyata Sebagian besar Kalau saya lihat nih 30% adalah anak-anak muda Yang luar biasa Jadi pas kalau saya tadi Bilang petani milenial ya Ya harus ini ya Kemudian mbak ketika Saya lihat prosesnya Waktu itu ya Disitu kan ada bahannya Yang dari ternak nih Mbak Kirana Itu fesisnya Kuturan ternaknya itu Diambil dari peternak Di sekitar situ Kebetulan peternaknya Pak Masud nih Kalau enggak salah Jadi bagaimana kolaborasi Antara peternak Dan petani Ya kan Jadi kotorannya digunakan Untuk memupuk Tanamannya Dan tanah di sekitar itu Kan subur Sehingga rumputnya juga bagus Akhirnya dikembalikan lagi Ke Untuk Ternak Sapinya Rumputnya ini Untuk Ini ya Untuk pakannya Dan ternyata Bolak-balik mbak ini ya Simbiosis Simbiosis mutualisme Jadi Seperti itu mbak Usaha-usaha Yang dilakukan oleh Dinas Dalam Upaya Kembali ke Alam Oke jadi ini Pure renovasi kita ya bu Tidak ada dorongan Dari pusat Karena memang ada Pengurangan pupuk subsidi Kemudian didorong Untuk Mengembangkan Produksi pupuk organik Ya Ini memang dorongan Dari Apa Pemerintah Kota Blitar Untuk kembali Ke alam Dan kemarin ini ya PT.PS ya Pola tanam padi Sehat Dan hasilnya pun Kemarin juga Enak mbak Jeree mbak Alhamdulillah Oke oke Berhasil ya Tapi memang di awal Kita sasar untuk Komoditi Blimbing bu Dalam percobaan Pupuk organik ini Tidak hanya Blimbing saja Tetapi juga Tanaman pangan Kemarin kita Melatih potan Yang ada Di pakunden Dan itu Kita lihat Untuk digunakan Untuk padi Dan jagung Jadi hasilnya Ya muda mbak Oke Ya kan Jadi Produkitas rata-rata Per hektare itu 8,2 ton Dengan Apa ini Pupuk organik ini Bisa Tambah 1,4 Wow Ini katanya Petani Makanya Yang ini Karena memang Kita ajak Pak Bintoro Karena dem kita Untuk yang Tanaman Horti Untuk buah-buahan Buah-buahan Oke Saya Saya ke Bu Masih ini Karena kan Kita sebenarnya Upaya ini Sudah kita awali Dari 2022 Kemarin Untuk pelatihan Dan lain sebagainya Pendekatan kita Terhadap Petani-petani Karena disebutkan oleh Ibu Kandis tadi Sebenarnya ada Ketergantungan dari Petani menggunakan Pupuk kimia Gitu kan Ya betul Ya gini Mbak Kirana Karena Kita Prihatin terhadap Petani bimbing Yang tahun 2023 Ini tidak Mendapatkan Pupuk subsidi Sehingga Karena kita Yang dekat Dengan Petani Ini Setiap hari Bertemu Ini selalu Mengeluh Mengeluhkan Karena Pupuk Non-subsidi Itu mahal Kemudian Subsidinya Enggak dapat Sehingga Buahnya itu Kualitasnya Menurun Produksinya Menurun Kemudian Ada yang Tidak Berbuah Ini kita Prihatin Dengan adanya Keprihatinan Ini Kita kumpulkan Petani Karena kita Setiap bulan Itu ada Pembinaan Kesanap Mengumpulkan Petani Untuk kita Ajak Mau gak Tandang Gawih Tandang dulu Karena Membuat Pupuk ini Harus perlu Tenaga Tenaga Juga Biaya Betul Kita Disini Mau mendampingi Kalau mereka Mau tandang Seperti itu Sehingga Dengan adanya Kemauan Mereka Semua Ada Sekitar 55 orang Di agru itu Berkumpul Kita ajak Mau Kalau mau Ayo kita Membuat dem Bersama-sama Sehingga Kita Mengarahkan Dengan Bahan-bahan Organik Yang ada Di sekitar kita Contohnya Contohnya Karena N yang dibutuhkan Adalah NPK Jadi Bahan Bahan N yang ada Di sekitar kita Itu ada Family Petai-petean Jadi mulai Dari petainya Kemudian Daun Lam Toro Itu bisa Digunakan Kemudian Juga Dari Brokoli Brokoli Sama Gubis Sama Enceng Gondok Itu Adalah Unsur-unsur N Yang kemarin Kita gunakan Untuk Aplikasi Kemudian Juga Unsur P P P P P P P Ada Di sekitar Kita Yaitu Dari Akar Bambu Kemudian Repungnya Sama Daun-daunnya Kemudian Yang Unsur K Itu Kita Kemarin Menggunakan Bonggolnya Pisang Batang Sama Ontong Bunga Bunga Pisang Bahan-bahan Semua Itu NPK Kita Cacah Kita Giling Kalau Nggak ada Kita Ada yang Ditumbuk Ada yang Kita Bersama-sama Rame-rame Dengan Petani Kemudian Mencacah Semua Bahan Itu Tadi Kemudian Dimasukkan Di dalam Tong Dalam Tong Kemudian Kita Tambahkan Nah Ini Cat Pengurainya Oke Bahan Pengurainya Jadi Bahannya Juga Mudah Ditemukan Kalau Bahan Pengurainya Mudah Karena Bahan Pengurainya Itu Kita Menggunakan Kotoran Sapi Campur Dengan Garam Dengan Molase Itu Kemudian Ditambah IM4 Oke Sobat Madika Kalau Ibu Messi Tadi Mengistilahkan NPK Saya Tadi Dikasih Repaan Sama Bu Dewi N N Itu Nitrogen P P P P K Kalium Betul Betul Ini Memang Bahan Bahan Tidak Boleh Ada Yang Terselip Semuanya Harus Kepakai Gitu Porsinya Gimana Bu Jadi Untuk Karena Ini Tanaman Buah Blimbing Itu Harus Kandungan NPK Harus Lengkap Sehingga Untuk Porsinya Kemarin Kita Yang Membuat Terakhir Itu 1000 liter 1000 liter Itu Kita Bahan Banyak NPK Satu Kuintal Satu Kuintal Kemudian Dicampur Dengan Bahan Pengeret Pengeret Tadi Lalu Disemprotkan Nah Itu Dibiarkan Dulu Difermentasi Dulu Tidak Bisa Langsung Dipakai Jadi Nanti Semacam Tetes Itu Nanti Pengguna Nya Itu 1 Banding 10 Jadi 1 liter Itu Airnya 10 Liter Cukup Menghemat Kalau kemarin Dapat 1000 Bisa Pemakaian Untuk Banyak Apalagi Luasan Di Agro Berapa Untuk 5 hektar 5 hektar Petaninya Sekitar 55 Orang Kebetulan Semuanya Sudah Mencoba Itu Ya Pupuk NPK Organik Sair Itu Mulai 2022 Kemarin Sampai Sekarang Alhamdulillah Positif Semua Komentarnya Kita Semangat Untuk Menabingi Kemarin Kita latih Berapa Lama Bu Mesi Butuh Waktu Yang Lama Sampai Benar-benar Para Petani Ini Mahir Untuk Membuat Sendiri Seperti Apa Kalau Perhatiannya Sebentar Sehari Sampai Sehari Kita Langsung Praktek Yang penting Bahan-bahannya Ada Praktek Nah Besoknya Mau Buat lagi Habis Kita Dampingi Terus Sekarang Masih Didampingi Atau Sudah Tinggal Memantau Aja Kita Masih Tetap Kalau Petani Praktek Itu Biasanya Ngabari Kita Kesana Oke Saya Sekarang Pak Bintar Bintar Karena Ini kan Tadi Diawali Oleh Blimbing Tidak Masuk Dalam Pupuk Subsidi Dari Pemerintah Saat Itu Ada Kekhawatiran Tersendiri Tidak Pak Dari Teman-teman Yang Ada Di Agro Wisata Blimbing Garangsari Terima kasih Begini Pak Kirana Waktu itu Dilalah Dilalah Tanaman Tikur Tura Pohon Blimbing Tidak Termasuk Daptar Yang Mendapat Subsidi Terus Kami khawatir Kalau Membeli Non-subsidi Harganya Sangat Mahal Dan Dilalah Juga Dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar Melalui Penyuluhnya Melakukan Pendekatan Pemahaman Kepada Kami Guna Dan Manfaat Dari Pembuatan Bupu Dan Dengan Telaten Beliau Terus Memberikan Nanubu Support Kepada Kami Dan Akhirnya Kami Melakukan Pelatihan Yang Dilakukan Disponsori Dinas Ketahanan Pangan Disponsori Berarti Ketika Pelatihan Memang Semuanya Difasilitasi Dinas Ya Bu Ya Bu Dewi Mungkin Ya Sebagian Tapi Untuk Yang 2022 Difasilitasi Katakan Untuk Dem Dari Alat Alat Alatnya Hingga Bahan Bahannya Bahan Bahannya Alatnya Dapet Ya Pak Alatnya Kami Waktu dulu Masih Menggunakan Seadanya Oke 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 Artinya Artinya Begini Ketika Pake Pupuk Organik Kan Akhirnya Teman Teman Agak Harus Mau Repot Sedikit Gitu Saat Itu Bagaimana Teman Teman Waktu Pertama Kali Ya Namanya Belum Melihat Hasilnya Ada Yang Sedikit Oga Tapi Untuk Saat Ini Bu Untuk Saat Ini Semuanya Sangat Suka Karena Melihat Manfaatnya Sangat Besar Oke Kalau Tadi Kan Bu Dewi Maturnya Kesuburan Tanah Bisa Kembali Lagi Dan Lain Sebagainya Kalau Dari Sisi Petani Manfaatnya Apa Dari Pupuk Organik Manfaatnya Dari Sisi Petani Yang Pertama Memang Dapat Memperbaiki Struktur Tanah Oke Dulu Tanahnya Istilahnya Tanah Kebanyakan Jat Kimia Istilahnya Tanah Jenuh Lelah Oh Gitu Ya Bukan Hanya Petaninya Yang Lelah Tanahnya Juga Setelah Penggunaan Pupuk Organik Cair Dan Penggunaannya Kimia Berkurang Sedikit Sedikit Akhirnya Dapat Memperbaiki Struktur Tanah Istilahnya Gembur Lagi Remaja Lagi Alhamdulillah Remaja Lagi Kemudian Apa Lagi Kemudian Untuk Itu Berakibat Setelah Tanahnya Remaja Pertumbuhan Dan Pada Pertumbuhan Daun Daun Bisa Melebar Hijau Tebal Untuk Pohon Bimbing Selanjutnya Pembungaannya Dapat Banyak Dan Merata Bu Oke Dalam Pohon Bimbing Itu Sehingga Menimbulkan Buah-buah Bakal Buah Yang Banyak Dan Lebat Dan Saat Buah Itu Masak Itu Rasanya Lebih Manis Gitu Ya Lebih Manis Tingkat Ketahanannya Juga Lebih Lama Untuk Pembusuknya Lebih Lama Setelah Itu Struktur Struktur Dari Lebih Kenyal Teksturnya Lebih Kenyal Teksturnya Untuk Tingkat Kematangannya Agak Mundur Biasanya Bimbing 45 hari Matang Setelah Pembusan Ini Bisa 50 hari Lagi Matang Oke Kelebihan Kelebihan Hasil Panen Ikut Meningkat Juga Berarti Dengan Pembusan Buah Lebih Besar Lebih Besar Lebih Bobot Belimbing Itu Kelihatannya Kecil Tapi Bobot Biasanya Sekilo Itu Bisa Isi Dua Cuma Tiga Itu Juga Bisa Paling Besar Bisa Delapan On Di Agro Di Gudang 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 Pembuatan Pupuk Organ Kami Memproduksinya Bersama Sama Kita Manfaatkan Bersama Sama Bahkan Teman-teman Petani Lain Warga Sekitar Yang Ingin Bisa Bisa Maksudnya Ingin Membeli Atau Ingin Membuat Atau Bagaimana Membuat Bagaimana Caranya Membuat Kami Siap Untuk Membangun Boleh Alhamdulillah Jadi Makanya Agro Wisata Bimbing Karang Sara Disebut Selain Bisa Metik Buahnya Bisa Tahu Cara Buat Bupuk Nah Ini Para Petani Petani Blimbing Barangkali Yang Ada Di Sekitar Kota Bitar Mau Ngintip Bisa Boleh Bu Dewi Boleh 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 Tapi Bayar Harus Don Bu Dewi Tadi Kan Kita Sebut Bahwa Ini Sebenarnya Tidak Diblimbing Saja Kita Terapkan Bupuk Organik Bagaimana Untuk Komoditas Komoditas Yang Bini Cukup Meyakinkan Sekali Diblimbing Ini Bisa Kita Katakan Sukses Ya Mbak Jadi Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Punya Dana DbH CHT Jadi Untuk PAK Nanti Kita Akan Membina Yang Ada Di Ngadirejo Ada Setekawan Satu Maju Subur Ngadirejo Dan Rukun Makmur Satu Pakunden Ini Nanti Akan Kita Fasilitasi Terkait Dengan PTPS Pulau Tanam Padi Sehat Terkait Dengan Apa Ini Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pembuatan Pupuk Organik Jadi Memang Saat Ini Beras Memang Agak Mahal Untuk Premium Saja Sudah Mencapai 13.500 Sampai 14.000 Kemudian Yang Medium Antara 11.500 Sampai 12.500 Untung Kemarin Pak Wali Membagikan Ini Dari Bapak Nas Dari Bapak Nas Untuk 8.069 Jiwa Yang Mendapatkan Jadi Keluarga Menerima Manfaat Itu Alhamdulillah Di Tengah Tengah Mahalnya Beras Dari Bapak Nas Turun Bantuan Masing-masing Mendapatkan 10 Kilogram Dan Dapat Kami Sampaikan Disini Apa Yang Disampaikan Pak Bin Tadi Bener Ya Jadi Makanya Saya Bawa Orangnya Sendiri Biasanya Nggak Ngecap Ya Mbak Jadi Langsung Dikasih Testimoninya Real Ini Langsung Ya Kan Jadi Memang Betul Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Bin Tadi Bahwa Dampak Positif Apa Sih Dengan Program Ini Dampak Positif Tentu Harapan Kami Petani Mampu Secara Mandiri Jadi Tidak Hanya Apa Ya Mengandalkan Dinas Saja Tetapi Petani Mampu Secara Mandiri Membuat Pupuk Organik Kemarin Saya Dapat Informasi Juga Yang Dari Pak Kunden Sampai Kentian Bahan Baku Veses Sapi Mbak Padahal Disana Ternak Banyak Juga Makanya Saya Saking Semangatnya Saking Semangatnya Karena Memang Untuk Petani Yang Dibutuhkan Veses Yang Sudah Agak Kering Tapi Untuk Pak Bin Ini Yang Masih Seger Yang Masih Angat Feeling Aca Jadi Petani Harapannya Mampu Secara Mandiri Kemudian Yang Jauh Lebih Penting Lagi Harapan Kami Adalah Petani Mulai Mengurangi Ketergantungan Terhadap Pupuk Kimia Ini Kemudian Tentu Yang Terjadi Di Agro Wisata Ini Juga Apa Yang Disampaikan Mbak Kirana Tadi Ini Bahwa Ini Adalah Wisata Ikon Kota Blitar Karena Blimbing Blimbing Mana Kemarin Bu Gubernur Ketika Berkunjung Ke Agro Wisata Memang Beda Katanya Yang Disampaikan Pak Bin Memang Rotuk Manis Penyuluh Sopo Jadi Seperti Itu Mbak Kirana Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Menteri Pertanian Kita Harus Dreaming Believing And Making It Happen Jadi Kita Harus Bermimpi Percaya Dan Bagaimana Mewujudkannya Gitu Mbak Kirana Jadi Relation Farming Pertanian Yang Tangguh Saya Suka Sekali Dengan Kata-katanya Ibu Dewi Bukan Hanya Buat Petani Aja Buat Kita Semuanya Sobat Mbak Tapi Saya Boleh Pantun Sebelum Saya Meninggalkan Tempat Saya Tadi Mau Tanya Bu Tidak Ada Pantun Ini Mumpung Saya Nenek Alhamdulillah Pantun Untuk Petani Kita Yang Luar Biasa Makan Nasi Launya Tahu Semakin Nikmat Ditambah Berimbing Pertanian Kota Blitar Semakin Maju Selaras Alam Menuju Resilien Farming Ada Lagi Nggak Bu Terima Kasih Sekali Jadi Sobat Mahadika Memang Untuk Bu Dewi Mohon Maaf Harus Pamit Terlebih Dahulu Karena Agendanya Padat Sekali Terima Terima Kasih Atas Motivasinya Untuk Para Petani Termasuk Petani Milenial Saya Berharap Petani Petani Yang Ada Di Kota Blitar Terus Semangat Di Tengah Kita Tidak Bisa Ekstensifikasi Lahan Jadi Kota Blitar Memang Kecil Untuk Pertanian Dan lain Sebagainya Tapi Kita Harus Tangguh Kalau Kata Ibu Sebelum Saya Meninggalkan Tempat Cepat Banget Kota Blitar Orangnya Kreatif Hadapi Tantangan Untuk Bergerak Maju Kota Kota Blitar Kreatif Dan Inovatif Menghadirkan Pangan Sehat Dan Bermutu Dan Nih Mbak Aku Bayar Ibu Dewi Ini Ada Aspinya Cepet Banget Sobat Madika Kalau Soal Pantun Terima Kasih Ibu Dewi Dan Bu Mesi Kita Masih Akan Melanjutkan Perbincingan Kita Sampai Di Jam 10 Insya Sobat Madika Sekali lagi Monggo Untuk Yang Ingin Bergabung Saya Tunggu 08 57 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Pak Bin Masih Semangat Semangat Oke Kita Jendak Sejenak Sobat Mahardika Jangan Kemana Mana Stay Cua Terus Di Nonsa Blitar Terus Mentari Pagi Bersinar Lagi Itu Bertanda Masih Ada Harapan Untuk Meraih Cita Cita Dan Harapan Kini Saat Berbagi Beragam Informasi Pada Teman Dan Handai Tolan Inilah nuansa berita Mahardika Eh ayah, itu adik jangan dikasih HP terus dong Kasian loh, nanti bikin sakit mata Nah terus, gimana dong bu? Kan biar adik diem Gimana kalau dibelikan mainan yang edukatif aja? Biar gak HP yang terus Boleh tuh, tapi dimana ya bu Toko mainan anak yang komplit terus harganya terjangkau Ah gimana sih ayah, masa gak tau? Yuk langsung ke Kido Toys aja Kido Toys, toko mainan anak terlengkap Ada di Jalan Veteran nomor 85 Kota Blitar Selatan Rail Kereta Api, Cet Warna Kuning, Timur Jalan Grand Opening, promo diskon 20% untuk semua barang Selamat tanggal 15 sampai 17 September Untuk pembelian barang atau yang sudah tag Instagram Kido Toys dapatkan free es krim Untuk dapat promo 10% dan diskon 20% untuk pembeli yang datang saat ulang tahun Kunjungi Instagram Kunjungi Instagram Kido Toys Telepon 0821-2555-9871 Ayo ma, ke Kido Toys Pilih mainan yuk Ayo ma British Propolis adalah propolis terbaik dunia Merupakan suplemen kesehatan premium dengan harga terjangkau dan halal British Propolis meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh British Propolis insya Allah akan membantu mengatasi kolesterol tinggi, asam lambung atomah, ambeien, diabet, dan lain-lain British Propolis merupakan antibiotik, antioksidan, antivirus, anti jamur, anti radang Segera dapatkan British Propolis di toko Sabarjaya Jalan Semeru 68 depan SUI Konsultasi gratis hubungi Bu Yuni 0857-9023-7579 atau 081-333-881-338 British Propolis menjaga kesehatan Anda Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan N.H.Tur ada yang bisa kita bantu Ya, Bu minta informasi Untuk bulan Desember apakah ada keberangkatan umrah ya Bu dari N.H.Tur? Alhamdulillah, siap bulan kita ada keberangkatan Di bulan Desember kita ada program 12 hari Biayanya Rp35 juta sudah all in, tidak ada tambahan biaya apapun Artinya kalau include itu semuanya sudah di cover oleh N.H.Tur ya Bu, kebutuhan kita Bu? Betul, jadi mulai dari perlengkapan, kemudian pengurusan paspor, visa, kemudian handling bandara Semuanya sudah masuk di dalamnya, tidak ada tambahan biaya apapun Dan hotel kita sangat dekat dengan Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi Alhamdulillah Jem, atas bandungan Ibu informasinya Sama-sama Ini luar biasa, mungkin-mungkin nanti saya bisa berekat bulan Desember ya Bu Iya, monggo, kami tunggu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Informasi lengkap, hubungi Ibu Hajah Eni 0823 3076 4872 Kala mentari pagi, bersinar lagi Itu bertanda, masih ada harapan Untuk meraih, cita-cita dan harapan Kini saat berbagi, beragam informasi Para teman, dan handai tolan Inilah nuansa beritar Mahardika 95,9 LPPL Radio Mahardika FM Sobat Mahardika Anda masih di nuansa beritar resesi 2 Bersama saya Kira Nanisa Dan juga masih bersama dengan Ibu Meisiana Benada Bapak Bintoro Sobat Mahardika masih dengan topik hangat pertanian organik Selaras alam menuju resilient farming di Kota Britan Masih semangat ya Bu, Pak? Alhamdulillah masih semangat Alhamdulillah masih semangat Oke deh Ibu, kita lanjutkan tadi perbincangan kita ya Soal pertanian organik tadi sih Sepintas dari Ibu Dewi Yang mana produksi pupuk organik ini kan Tidak hanya untuk komoditas bimbing saja Tapi untuk komoditas pangan juga Nah bahan-bahan yang digunakan ini masih sama Atau mungkin ada perbedaan sih? Tidak sih Bu, untuk pangan dan juga untuk buah-buahan ya? Baik, jadi prinsipnya karena pupuk itu sama ya Pupuk NPK itu kan kandungannya sama Jadi untuk pangan juga butuh NPK Buah juga sama saja Jadi bahan-bahannya yang dibuat juga sama Sama saja Sama saja ya Bu Tadi seperti petai family, brokoli, kobis, encenggondok, akar bambu, daun bambu, rebung ya Bonggol pisang, batang pisang, dan jantung pisang Iya sama Oke Kebetulan bahan-bahan itu semuanya kan ada di sekitar kita Kita tidak usah beli Ada di sekitar kita Jadi untuk kebetulan yang di wilayah saya Kecamatan Soekorjo Khususnya yang di Pakunden itu yang Sudah menerapkan pupuk NPK cair ini Ke padi maupun tanaman jagung Ada berapa banyak Bu Kalau di wilayah Jenengan Para petani yang sudah Ini baru 10 orang ya Kemarin kita masih pendekatan Jadi masih dalam rangka untuk Apa ya Untuk memotivasi mereka gitu Yang mau itu kemarin baru 10 orang Oke Tapi yang membuat sudah Ini mulai banyak ini Mulai tahun 2023 ini Ini sudah mulai tertarik Oke Dari 10 Total yang di sana ada berapa Bu Kalau mungkin kita sudah ada data Daripada petani-petani padi Jagung dan lain sebagainya Total petaninya Di wilayah Jenengan Totalnya di Khusus di Pakunden ini ada Sekitar 300 lebih Oke Dan ini yang akan kita dekati nanti ya Bu Supaya mau beralih ke Pupuk organ Oke Oke Bu kalau pupuk organik ini Sebenarnya ada efek sampingnya Enggak sih Bu Barangkali nanti Apanya yang jadi kering Atau apa gitu misalnya Ya kalau Karena kita menggunakan Bahan-bahan organik Murni Jadi enggak ada campuran kimianya Ini Tidak ada efek sampingnya Karena kalau kita memberikannya Banyak Ini Kita akan menabung ya Menabung ya Istilahnya menabung Untuk bahan-bahan nutrisi yang ada di dalam tanah Oke Biasanya kan kalau pupuk kimia terlalu banyak efek sampingnya Justru yang enggak kuat tanamannya ya Bu Iya Karena semua bahannya kan difermentasi dulu Oke Tidak langsung kita masukkan Apa Mentai Seperti kotoran sapi Itu juga Difermentasi dulu Tidak langsung dimasukkan ke tanah Oke oke Bu tadi kan setelah Bahan-bahan yang sudah Kita siapkan ini Dihaluskan Kemudian dicampur Ditambah bahan-bahan ini Harus didiamkan kan selama 2 minggu Maksudnya kan tidak 2 minggu siap digunakan Kan enggak langsung dihabiskan hari itu juga Maksudnya masih bertahan Sampai beberapa hari ke depan Ini enggak akan menjadi masalah ya Tidak Jadi bisa Sampai 3 kali penambahan air Dan endapannya itu masih banyak Ditambah dengan air lagi Kemudian seandainya mau dicampurkan Bahan-bahan lainnya Masih bisa Oke oke Siap Sudah ada beberapa Pendengar yang bergabung ini Ibu kita bacakan satu persatu Pak Bin juga Barangkali nanti ada Beberapa pertanyaan yang mengarah ke Pak Bin Oke Untuk cara mengurangi Hama lalat di Blimbing Itu gimana ya Ada Mbak Mila di Blitar Blimbing ada hamanya juga Pak Bin Lalat ya Iya Lalat 2 Oh lalat 2 namanya Bakterosela Itu Hama dari lalat 2 itu Itu kita mengantisipasinya Gimana nih penanganannya Senama ini Biasanya mengantisipasinya Dengan pembuatan Caron yang besang Mbak Dengan Itu Kita pakai Pesangan lalat 2 Yang terbuat dari Obatnya Jika kita masukkan ke kapas Kita Kita besang pakai Botol aqua Itu Tidak untuk membunuh Oke Untuk memandulkan Memandulkan Lalat yang jantan Biar mandul Biar tidak Bisa berkembang Oh gitu Jadi kita tidak pakai Semprotan Peptisida Dan lain sebagainya Begitu Pak Bin Kami usahakan Tidak memakai Oke Jadi semuanya Serba Itu ya Kita minimalisir ya Yang gini Jadi kalau Di Karangsari ini Blimbingnya Di Blongsong Oh iya Di Blongsong Kebukusan itu Dari sejak Adini Juga bisa Mengindari Dari serangan Lalat 2 Oke Terima kasih Ibu Mila Sudah ikut Bergabung Mudah-mudahan Menjawab Barangkali Kalau di rumah Ada 1-2 Pohon blimbingnya Oke Kemudian Ada Lagi Bu Kalau Pengaplikasiannya Terlalu banyak Ada efek Sampingnya Enggak Soalnya Kakak saya Pernah salah Pengaplikasian Pupuk kimia Tanamannya Malah layu Terus mati Ada Rido di Jatinom Baru aja kita bahas ya Bu Oh enggak ibu Masih mungkin bisa Dijelaskan kembali Baik Jadi untuk Pupuk organik ini Kalau masih murni Itu harus dicampur Dengan air Tidak bisa Langsung digunakan Tetapi harus Dicampur dulu Dengan air Dengan perbandingan 1-10 Tadi Oke Baru Nanti Bisa disemprot Bisa Kemudian Dikocor ke Tanah Bisa Langsung Dikocorkan ke tanah Kalau dikocor ke tanah Berarti Lebih banyak lagi ya Kebutuhannya Untuk pupuknya Pak Bin Mungkin bisa dijelaskan Kita lebih banyak Membutuhkan Kebutuhan Pupuk NPK cair itu Untuk sistem Pupuk kimia Sangat membantu Karena untuk saat ini Kita beli pupuk kimia pun Harus non-subsidi Harganya Wah mahal banget Oke Satu karung itu Berapa Pak Satu karung itu Dulu Dua ratusan ribu Lebih lah Untuk berapa pohon Biasanya Biasanya untuk Lima puluh pohon Lima puluh pohon Sementara yang di Karangsari Ada lima hektare Lahannya Pak ya Tinggal dikalikan Itu berapa Lima hektare Kita ada berapa sih Pak Pohonnya Sekitar Seribu Sebilan ratus Enam puluh Tujuh Oke Saya sudah bisa bayangkan Kalau itu beralih ke pupuk kimia Berarti pengeluarannya juga Semakin membengkak Pastinya ya Oke 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 Terus Pak Untuk semprot ini Biasanya kita semprotkan Di bagian Kita kenakan pas bunganya Pas buahnya Atau seperti apa sih Pak Mungkin ada tipsnya Kita menemprotkannya Menyeluruh Secara menyeluruh Dari daun Sampai daun-daunnya Kalau waktu bunga Ya pas kena bunganya Kalau kita semprotkan Ke daun-daun Dengan tujuan Biar timbul Bakal bunga Bakal bunga di daun Karena jika terjadi Bakal bunga di daun Nanti buahnya akan Semakin besar Oke 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 Ada lagi nih Pak Bin yang Nampaknya juga Tertarik sekali ini Ada Pak Anto Di Pengkol ya Pak Bagus Kunci supaya ukuran Bimbing besar itu Tergantung ke jenisnya Atau perawatannya sih Saya pernah beli Bibit blimbing Katanya bangkok merah Tapi tiap kali berbuah Tidak terlalu berdaging Dan berair Cenderung kering buahnya Oke Pak Bintoro mungkin bisa Untuk Pak Anto Kalau yang kami biasa lakukan Pertama-tama kuncinya adalah Pemilihan bibit yang unggul Oke Yang keduanya Perawatan Waktu kita melakukan Pembungkusan Kita harus melakukan Penjarangan buah Mbak Kirana Apa itu Pak Penjarangan buah itu Kita maksudkan Tidak semuanya dibungkus Kita hilangkan Kita seleksi Yang di pucuk-pucuk itu Yang cacat Itu kita buang Kita utamakan Kita bungkus Yang ada di pokok-pokok dahannya Di pokok-pokok dahan Itu yang tidak terlalu di ujung Begitu atau seperti apa? Tidak terlalu di ujung Jadinya yang ada Rantingnya yang besar Itu insya Allah Akan membentuk buah yang besar Kalau di pucuk-pucuk Tidak bisa besar Oke Jadi setiap kali berbuah itu Tidak semuanya Kita jadikan ya Pak Tidak semuanya Di seleksi dulu ya Mungkin itu hampir 30% seleksinya Dirontokkan Kita seleksi yang paling bagus Apa Pak Resikonya Kalau misalkan Berbuah terus kita jadikan Atau kita bungkus semuanya Resikonya Blimbing menjadi kecil-kecil Tidak ada yang besar Dan itu akan Berpengaruh pada Penjualan Oke betul Bobotnya akhirnya kurang ya Pak Kalau kecil-kecil ya Harganya pun yang kecil Lebih sedikit Daripada yang besar Oke oke Jadi tergantung di Jenis bibitnya Dan kemudian ketika Itu ya Pak ya Pembungkusan seleksi Pembungkusan seleksi dulu Oke 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 Di agroblimbing hari Sekali kita bisa dapat bibit juga Bisa Oke Langsung ke agro-garang sehari Nanti ada varitas yang baik Insya Allah Oke Sobat Madika Kalau berminat Nanti saya kasih nomernya Pak Pintoro ya Oke Ada yang bergabung juga Ini Pak Bin Bumis Di Youtube kita ya Ada Mbak Sandra Mau tanya Jamur di pohon Blimbing Apakah mempengaruhi Kualitas buahnya ya Jika membuat buahnya jelek Disemprot pakai apa Pak Bin atau Bumis mungkin Ya baik Jadi memang Kebanyakan Yang menyerang tanaman itu adalah Jamur ya Biasanya jamur Kadang Ulat Tapi kebanyakan Jamur ini yang susah Kadang dikendalikan Nah ini Kalau jamur ini Kita biasanya pakai fungisida Oke Iya cuman sekarang ini Kalau kita Kan menghindari Bahan-bahan yang Kimia ya Jadi kita Usahakan Menggunakan Bahan-bahan organik Oke Jadi kita bisa Menggunakan Daun apa itu Pepaya itu Bisa Dihaluskan Dicampur dengan Air Kemudian disemprotkan Ke tanaman Oke Itu juga Sudah bisa ya Iya Jadi banyak sekali Bahan-bahan Yang ada di sekitar kita Yang bisa jadi Untuk Pestisida Nabati Oke Oke Kalau Pak Bin Mungkin selama ini Menemui kasus serupa Gimana Pak Penanganannya Kami Menghindari Untuk pestisida Kami menamakan Disana Pestisida Nabati Oke Kami mungkin Juga Seperti Ya Memakai daun Daun dari Pepaya Kita rendam Juga ada daun Mimbo Lalu kita Aplikasikan ke jamur Itu Yang pahit-pahit Memang Pokoknya dari tanaman Yang unsurnya pahit-pahit Pare bisa berarti Plikplok Ada daun telean Itu bisa dipakai Oke Jadi kalau kita melihat Sekitar sebenarnya Banyak Yang sebenarnya Kita bisa manfaatkan Ya Betul Oke Terima kasih Mbak Sandra Mudah-mudahan Jamur di pohon Blindingnya segera hilang Tadi ya Dicoba tipsnya Dari Bumisi Dan juga Pak Bin Ya Oke Ada lagi Barangkali Sobat Mahadika Yang ingin bergabung Saya tunggu Kebersamaannya Ya Di 085719959 959 Karena memang Masih ada Sedikit waktu Yang tersedia Saya kembali Saya kembali ke Bumis Bumis saat ini Pelatihan-pelatihan Pembuatan pupuk Masih kita Prioritaskan juga Karena Kalau kita lihat Sudah cukup banyak Kelompok petani Yang kita sasar Begitu Memang Mbak Ini kita bertahap Mungkin gak bisa Sekaligus Ini Untuk tahun 2023 ini Kita sudah Kemarin Kalau tahun 2022 2022 itu Masih Keluruan Pakunden Kemudian Turi Nah ini Sudah Sekarang Sudah merambah Ke Tanjung Sari Jadi Tanjung Sari Ini Sama Blitar Nah Ini Alhamdulillah Tanjung Sari Juga sudah Petaninya Sudah mulai Mau Iya Beralih Banyak sekali Petani-petani Yang pingin bergabung Seperti itu Sehingga Kita Setiap Kali Ini pelatihnya Sudah-sudah Daya Oke Jadi Kalau Petaninya Bu Saya Mau Bikin NPK Cair Kita kesana Mendamping Kapan Kita janjian Yang penting Bahan-bahannya Kita beri resepnya Kemudian Dia menyiapkan Kita mendamping Mereka Apa aja Berarti yang perlu Disiapkan oleh Kelompok Tani Untuk Pembuatan Ini Pembuatan Pupuk organik Ya Unsur N Tadi Kemudian P Sama K Tadi Dari Dari Daun Seperti Family Peti-petian Tadi Kupis Brokuli Kemudian Ecing Gondok Itu Oke Untuk sarananya Kalau Sarananya Iya Hanya Pake Tong Aja Yang Untuk Menyimpan Itu Pake Tong Atau Atau Seadanya Yang penting Ada Tutup Oke Memang Selama Fermentasi Harus Ditutup Rapet Ya Bu Ya Enggak Ditutup Rapet Hanya Ditutup Saja Oh Hanya Ditutup Karena Dia Nanti Akan Mengeluarkan Gas Gas Ya Bu Ya Nyambung Dengan Pertanyaan Dari Temen Saya Ada Ada Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Petani Enggak Supaya Pembuatan Pupuknya Enggak Gagal Iya Baik Untuk Kalau Tip-tipnya Sebenarnya Mudah Sekali Karena Bahan-bahan Setelah Dicaca Dicampur Kemudian Hanya Ditutup Diaduk Kemudian Ditutup Itu Kalau sudah Seperti itu Otomatis Sudah Jadi Oke Bahan-bahannya Yang penting Ada Kotoran Sapi Yang Segar Berapa Berapa Banyak Yang Kita Butuhkan Untuk Kotoran Sedikit Aja Satu Satu Tong Hanya Lima Kilo Satu Timba Cor Jadi Kalau Kotoran Kambing Harus Dihaluskan Dulu Sementara Ini Kita Pakai Kotoran Sapi Karena Kalau Segar Kandungan Nutrisinya Masih Lengkap Kalau Kering Sudah Banyak Penguapan Oke 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 Bisa Dicoba Ini Barangkali Untuk Sobat Mahadeka Yang Pekarangan Rumahnya Ini Sebenarnya Ditanami Oleh Buah-buahan Atau Komoditas Yang Lainnya Oke Bu Messi Tidak Terasa Kita Berbincang Sudah Di Menit 55 Lepas Dari Jum 9 Pagi Sebelum Kita Tutup Perbincangan Kita Terkait Dengan Topik Kita Hari Pertanian Organik Selara Salam Menuju Resilien Farming Di Terima kasih Mbak Jadi Untuk Petani Petani Yang Ada Di Kota Bitar Ini Jangan Mengandalkan Pupuk Subsidi Karena Kita Setiap Tahun Subsidi Selalu Dikurangi Sehingga Harus Mandiri Mandiri Dengan Cara Membuat Pupuk Sendiri Jadi Tidak Tergantungan Dengan Pupuk Pupuk Kimia Kita Harus Kembali Ke Alam Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Yang Penting Niatnya Baik Pasti Akan Hasilnya Baik Seperti Oke Pak Bin Jika Barangkali Ingin Disampaikan Untuk Teman-teman Yang Sekarang Lagi Mendengarkan Mungkin Dari Teman-teman Petani Di Karangsari Ya Untuk Teman-teman Yang Ada Di Karangsari Dan Seluruhnya Kita Sebagai Petani Harus Bisa Menjaga Kelangsungan Biar Jadi Kepemilikan Anak Cucu Kita Karena Kelangsungan Hidup Dari Mereka Adalah Kelangsungannya Sumber Daya Alam Kita Oke Ini Bagian Dari Investasi Yang Harus Kita Jaga Ya Untuk Generasi Kita Berikutnya Baik Terima kasih Pak Bin Terima Kasih Bu Messi Atas Informasinya Yang Akhirnya Membuka Wawasan Kita Bersama Ya Sobat Mahardika Terkait Dengan Bahan-bahan Organik Yang Sebenarnya Kita Bisa Manfaatkan Untuk Menjaga Dan Mendukung Dalam Rangka Menjaga Alam Kita Sampai Jumpa Lagi Bu Messi Semoga Tidak Kapok Pak Bin Mudah-mudahan Nggak Kapok Next Kita Pagi Setelah Ini Ada Program Ruang Keluarga Yang Menemani Sampai Jumpa Lagi Besok Kira Napa Amit Selamat Pagi Sampai Jumpa